Intro Halo guys, balik kembali ke CVT, Cars Videos & Talk Shows Balik lagi sama gue, Razer Efer BMW M Sebuah divisi performance dari BMW Yang mana brand BMW sendiri saja memang sudah sangat terkenal dengan Keasikan berkendara, kenikmatan untuk dinikmati sendiri Dan juga memiliki performa yang tidak main-main Tapi bagaimana jika ada sebuah BMW M Yang diracik oleh M langsung Namun masih sangat nikmat untuk dikendarai sendiri Masih tetap lapang Cabinnya Dan juga masih sangat cocok sekali dibawa untuk menjadi daily car kalian Ya inilah mobilnya The All New BMW M235i X-Drive Terima kasih telah menonton! Oke, oke, oke Pasti kalian juga sudah banyak yang tahu bahwa M235i X-Drive terbaru ini memang bukan direct replacement dari M235i yang generasi sebelumnya Karena M235i generasi sebelumnya adalah 2-series coupe Yang memang selama ini selalu dibedakan dengan 2-series-2-series lainnya Entah kenapa BMW selalu menggunakan 2-series ini untuk menggapai pasar yang jauh lebih luas Dulu di generasi sebelumnya 2-series dibagi menjadi dua Ada yang menjadi sebuah active tourer dan juga grand tourer Untuk yang varian front wheel drive-nya Dan juga ada yang varian coupe-nya Yaitu adalah M235i ini yang dulu dan juga M2 Yang jadi M2 itu beda 2-series-nya yang mana 2-series yang M2 dan juga M235i coupe itu mengambil basis dari BMW 3-series-nya Atasnya dari F30-nya dikecilkan menjadi 2-series coupe Namun M235i yang terbaru ini yang berbentuk grand coupe ini Ini adalah basisnya yang sangat berbeda drastis dari M235i coupe yang dulu M235i yang dulu kini ganti generasi sekarang sudah menjadi M240i Yang terbaru yang sudah launching di luar negeri Tapi memang belum masuk ke Indonesia Karena baru sekali launching di luar negeri Nah yang grand coupe ini berbeda basis dengan M240i itu Jadi ini adalah 2 mobil yang berbeda Namun dengan nama line-up yang sama Ini seperti menyasar untuk A-class sedan Sedangkan si M240i itu lebih ke arah CLA Ya kalau misalnya di Mercedes-Benz Dan mobil ini Ya dia memang bukan yang full M Bukan yang full M2 Bukan yang benar-benar full-fledged M Tapi dia sudah mobil yang di-tune dan di-keluarkan langsung oleh dari BMW M Sehingga mendapatkan performa yang tidak main-main Mendapatkan rasa yang lebih spesial dibandingkan seri-seri BMW biasa Namun ada yang unik dari mobil ini Karena basisnya mengambil dari Mini Yes Sampai kita ketahui One Series Itu sekarang sudah berbagi platform dengan Mini Cooper Yang memang Sekarang Mini memang sudah under BMW Group Yang mana BMW ingin menciptakan sebuah mobil yang fun to drive Tapi tidak harus real wheel drive BMW secara-olah ingin menciptakan Tidak selamanya fun to drive itu harus real wheel drive Kenapa tidak front wheel drive Oke tapi kalau dibuat front wheel drive saja tidak cukup Di mobil ini Selain memiliki performa yang baik Tapi Dia tetap memiliki Penggerak all wheel drive Yang mana Untuk berakselerasi Dan menikmum seperti ini Kalian tidak akan ketakutan seperti laiknya membawa BMW lain Yang mana biasanya BMW kalau berperforma seperti ini Pastinya tail happy atau yang bokong dari mobilnya Biasanya sudah ingin diajak drifting Tapi memang Bagi BMW fans Itu menjadi sebuah masalah baru Ya Masalah pertama dari BMW fans terhadap mobil ini adalah Mesinnya Dibandingkan dengan M235i sebelumnya Spesifikasi mesin ini sedikitlah turun dibandingkan Gerasi sebelumnya M235i yang sebelumnya Memiliki tenaga 326 hp dan torsi di 400 Nm Sekarang Memiliki mesin yang jauh lebih kecil Di 2000 cc 4 silinder Dan tenaganya hanya di 306 hp Dan torsinya Memang torsinya lebih besar di 450 Nm Tapi memang Dia memiliki Konfigurasi mesin yang lebih kecil Transmisinya juga sekarang tidak lagi menggunakan Dual Clutch Melainkan menggunakan 8 percepatan Torque converter biasa Dan ada satu masalah lagi yang cukup signifikan disini Yaitu adalah Konfigurasi mesinnya yang Tidak melintang ke belakang Melainkan melintang Di depan sini saja Karena Ya dengan skema mesin yang melintang di depan itu Dan juga memang Mesin yang berbasis dengan Mini itu Artinya memang mobil ini bisa dibilang bahwa Meskipun dia all wheel drive Lebih ke front wheel drive bias Yang mana artinya Mobil ini tidak lagi memiliki 50-50 weight distribution yang sebaik M2 35i yang sebelumnya BMW selalu mengedepankan Ultimate driving machine Atau sheer driving pleasure Yang mana Sangat mengedepankan Biasanya lebih Oversteer Lebih tailhap Tapi itu tidak ada disini Yang mana cenderung Untuk beberapa tikungan Karena dia all wheel drive Dan lebih ke front wheel drive bias Understeer lebih banyak Disini Selain itu Ternaganya yang lebih kecil Membuat kalau kita kick down di Terat tengah-penengah ke atas Ya dia tidak semenyenangkan M2 35i yang Dia gantikan Memang benar-benar mobil ini Sebuah mobil yang benar-benar berbeda Jangan lagi kalian anggap Mobil ini seperti BMW M2 35i sebelumnya Ini benar-benar mobil yang berbeda Bahkan bisa kami bilang Kalian lebih cocok Untuk membandingkan mobil ini Dengan karakter Mini Tapi itu bukan karakter yang buruk Karena Mini Pasti tetap terkenal dengan Handlingnya yang luar biasa Dia tetap bisa enak Diajak zigzag Steernya Steernya walaupun Dia understeer Di berapa tinggungan Tapi dia tetap Sharp sekali Menikung seperti ini Tidak ada kesulitan sama sekali Memang ini setirnya juga Feedbacknya dari jalan yang juga bagus Tidak ada pernah ada masalah sama sekali Membuat memang Mobil ini tetap sangat nikmat Untuk dikendarai sendiri Meski memang Bukan seperti karakter BMW yang diharapkan Para fans ya Menggunakan all wheel drive Juga berpengaruh baik terhadap akselerasinya Langsung aja kita tes Pindah ke mode sport Langsung pindah ke Transmisinya ke arah sport juga Matikan traction control DC off Dijak gas dan rear drive Go 100 Don't sampai 100 Mampu ditutaskan dalam waktu Hanya 5,1 detik Memang Lebih lambat dari Klaim BMW Tapi Itu masih sangat cepat Sudah cukup kami Point out Apa saja yang berbeda Dari mobil ini Dengan BMW M performance lainnya Sekarang kami akan Tunjukkan Kenapa alasan BMW M Menguncurkan mobil seperti ini Jadi itu adalah Adanya pasar yang cukup besar Untuk orang-orang yang masih Pengen menikmati performa Yang cukup tinggi Karena mobil ini tetap tinggi Performanya 306 horsepower 450 Nm Yang artinya Dia memiliki tenaga yang Sama untuk horsepowernya Tapi memiliki torsi yang lebih besar Dibandingkan rival-rivalnya Namun Dengan adanya All-wheel drive Dan lebih ke Front-wheel drive bias Ketika ingin berkendara Berperforma tinggi Dia akan tetap merasakan Keamanan Ya Karena mau ngebut Seperti apapun kalian Kalian tidak akan Terlalu takut Untuk terguling Dengan mobil ini Gripnya Luar biasa Kami berbelok cepat Seperti ini Tidak akan pernah jadi masalah Dan Ada satu lagi hal Yang menurut kami Sangat keren dari mobil ini Yaitu pada desainnya Ya karena desainnya Dia sudah menggunakan Bahasa desain yang sama Dengan One Series terbaru Memang One Series itu Mengambil basis yang sama Menggunakan basis yang sama Dengan BMW M235i ini Yang terbaru Karena memang ini adalah Basis BMW Modular Front Wheel Drive Architecture Yang mana ini memang Satu basis juga Dengan mini-mini Yang dilansir oleh BMW Group Yang sekarang memang Mini sudah under BMW Group Kalau kalian lihat desainnya ya Bagus banget Bahkan mobil ini juga Sudah digunakan di Film Black Widow Keren banget Ini memang Bagus Dia tidak Terlalu Kontroversial Bahasa desainnya Di depan sini Bagus Dengan ciri khas BMW terbaru Tapi tidak yang terlalu Berlebihan Grill Double Kidney Grillnya ini Masih Enak untuk dilihat Dan dia menggunakan Sedikit semi-bronze Chrome Bagus banget Ini Touch yang Menarik sekali Dan lampunya juga Angel Eyes Ini bagus banget Ini Menurut kami Ini Desain BMW Yang masih Harusnya Masih tetap dipertahankan Oleh BMW BMW terbaru Di sekarang ini Karena memang BMW terbaru Kecenderungan Desainnya terlalu Berlebihan Atau terlalu Kontroversial Belanjut ke samping Dia karena Grand Coupe Dia memiliki Empat pintu Dan di tiap pintunya Karena dia Grand Coupe Dia sebenarnya Coupe Tapi dia memiliki Empat pintu Jadi dinamakan Grand Coupe Dia tetap Mendapatkan Pintu yang sudah Frameless door Jadi cantik banget Walaupun sayang Memang untuk yang Pintu baris belakang Tidak benar-benar Bisa dibuka Kacanya hingga belawah Banget Sampai full Sehingga tidak bisa Benar-benar full Frameless Masih ada kacanya sedikit Tapi minimal yang bagian depan Sudah benar-benar bisa Full Frameless Jadi Keren banget sih Bisa kami bisa bilang Ditambah lagi Di bagian sampingnya Sudah menggunakan velg Asli dari BMW M Performance Dan sudah mendapatkan Kaliper dari BMW M Yang cukup besar sekali ya Untuk menambah Pengereman yang baik Di mobil ini Berwarna biru Keren sekali Konfigurasi banyak juga sendiri Ini juga bagus 225 40 R18 Untuk kedua Depan dan belakang Di keempat kerodanya Semuanya sama Konfigurasinya Sehingga menambah Kesan Sangat sporty Dan Dia sudah mendapatkan Beijing M disini Dan yang paling keren lagi Memang Desain slopingnya ini Cantik sekali sih Luar biasa Bagus Memang ini benar-benar Cocok sekali Untuk menjadi Mobil yang bisa dipakai Untuk daily Dan juga Dipakai untuk bersenang-senang Bisa di Akhir pekan Dan yang keren yang lagi Untuk menambah Sangat spesial dari mobil ini Ketika di malam hari Dan kita keluar dari mobil Atau kita nyalakan Atau unlock dari mobil Mobil ini akan memancarkan Cahaya BMW di Jalanan Jadi Keren sekali Sehingga menambah Kesan spesial dari Mobil ini Dan bentuk Lampunya Bentuk cahayanya Persis dengan Bentuk kunci dari Mobil ini Dan di belakang sini Desainnya yang memang Sangat stunning Dan eye catchy Itu juga berlanjut Hingga ke belakang sini Dia sudah sangat persis Dengan BMW BMW yang Bernomenklatur genap Seperti X4 Dan juga X6 Yang mana bentuknya Agak seperti ini ya Lampunya Bahasa desainnya Seperti ini Ya memang Beberapa orang Akan mengatakan Bahwa bahasa desain Seperti ini Cukup kontroversial Tapi Menurut kami Tidak sekontroversial Bahasa desain Dari depannya M3 dan M4 terbaru Yang mana memang Sangat kontroversial sekali Butuh waktu lama Untuk adjust Terlihat bagus Di mata orang Tapi kalau untuk ini Tidak terlalu lama lah Walaupun memang Tetap kontroversial Tapi Masih cukup enak Dinikmati Sudah ada Beijing M235i ini Dan juga sudah ada Beijing X-Drive Karena memang Mobil ini AWD Dan bagusnya Di bawah sini Dia masih menggunakan Knallport yang asli Dan Suaranya juga Luar biasa Baik Dan begini suaranya Nyalain Ref Kurang Luar biasa Luar biasa bukan Sangat nikmat sekali Dan Jika kalian Pagi-pagi Menyalakan mobil ini Di sebelah Tetangga-tetangga kalian Pasti Akan tertegun Mendengar suara Dari mobil ini Dan juga tertegun Dengan Bahasa desain Dari mobil ini Namun Meski tetap terlihat Sporty Dan bersuara sangar Ada benefit Dari bentuk Grand Coupe Dan penggerak FWD Bias ini Yaitu adalah Kepraktisannya Karena Kapasitas bagasinya Bisa mencapai 430 liter Bahkan Masih dapat Ditingkatkan Dengan melipat Joknya Dari dua tuas ini Dan Joknya dapat Terlipat Menjadi Rata lantai Hingga ke depan Dan ruang Bagasinya Dapat meningkat Dan pada Bagian interior Desain Layout Dari dashboard Terbarunya ini Juga Alalah BMW terbaru Yang mana ini Sangat mewah Dan Jujur Sekarang BMW Terbaru Sangat diacungi Jempol Untuk urusan Quality Dibandingkan Dengan Rival-rivalnya Dibandingkan Dengan Mercedes-Benz Dan juga Dibandingkan Dengan Audi Build quality Dan juga Materialnya Jauh lebih solid Dan lebih baik Dibandingkan Dengan Rival-rivalnya Itu Bayangkan saja Sampai sini Masih solid Bagus Tidak ada Plastik Hingga di tengah Seni Ini Semuanya Well built Solid Hingga atas-atas ini Semuanya sangat solid Hingga Bagian door trim Bagus banget Dan Mobil ini Tidak hanya Fokus ke driver Oriented Saja Dia Juga tetap Mengedepankan Rasa Kenikmatan Di gue Fitur-fitur Yang ditunjang Untuk pengendara Maupun Penumpangnya Jadi tidak ada Penumpang depan Saja Penumpang belakang Tetap mendapatkan Lightroom yang baik Tetap dapat Armrest Tetap memiliki Lightroom yang baik Tapi walaupun memang Headroom terbatas Karena memang Mobil ini Grand coupe Jadi agak sedikit Sloping Dan juga ditambah lagi Dia memiliki Panoramic sunroof Yang hingga ke belakang ini Tapi minimal Kalian masih mendapatkan Ruang dan space Yang baik Untuk ukuran Mobil yang memiliki Performance yang cukup Bagus ini Jadi Biasanya Mobil yang memiliki Performance bagus Tidak memiliki Kelegaan kabin Dan juga Desain kabin Yang friendly Untuk Penumpang-penumpangnya Hanya untuk friendly Untuk pengemudinya saja Tapi berbeda Di mobil ini Dia tidak hanya Friendly untuk pengemudi Yang mana bisa kita atur Pengejasan Tilt dan teleskopiknya Dari setir yang Sangat nikmat ini ya Setirnya full kulit Bahkan sampai di tengah Kelakson ini juga Full kulit Kalau di rivalnya Tengah sini biasanya Sudah Plastik Dan juga pengaturan Kursinya juga tetap Elektrik Dan juga sudah ada Dua memory seat Bagus Kursinya sendiri Sudah Alcantara ya Bagus banget Untuk bagian depan Duga maupun bagian belakang Sudah Alcantara dan Karena dia M Performance Dia juga sudah mendapatkan Seatbelt yang sudah ada jahitan Warna dari M Yaitu merah dan biru Keren sekali Bagus banget Dan untuk menunjang lagi Kenikmatan berkendara Dengan mobil ini Mobil ini juga sudah Dilengkapi dengan I-Drive terbaru Sudah layarnya 8,8 inci Sudah ada navigasi Dan sudah ada Wireless Apple CarPlay Dan juga Android Auto Dan juga Dia sudah disematkan Herman Cardone Yang mana memiliki sound system Yang suaranya Bagus banget Jadi Tidak hanya Kalau kalian lagi bosan Menikmati mobil untuk performa Terus menikmati suara Dari knalpot Minimal Kalian juga bisa menikmati Suara dari Sound system Dari mobil ini Yang juga sangat bagus Dan mobil ini Sudah dilengkapi dengan Fitur Ambient Light Yang cukup menarik Dia Ambient Light nya Bukan dipancarkan Seperti rival-rivalnya Dari bawah Pilar sini ya Biasanya kalau Rival-rivalnya Dari selah-selah Dari pilarnya gitu Dipancarkan cahaya Sehingga seakan-akan Muncul dari belakang Mobil Tapi kalau ini Dia dipancarkan Dari door panelnya Jadi dari door panel ini Kayak light up Sedikit warna Tergantung kalian Pilihannya warna apa Dan Bagus sekali Warnanya jadi Kayak menerangi Rasa kabinnya Jadi terasa Premiumnya Mobil ini Mengaturan warna Ambient Light nya Hanya ada 6 warna saja Tidak sebanyak Rival-rivalnya Seperti Audi Yang ada sampai 30 warna 32 warna Sedangkan si Mercedes-Benz Yang ada 64 warna Disini hanya Ada 6 warna saja Sayang sekali ya Seharusnya itu Bisa ditingkatkan lagi Bisa mendapatkan Kesan premiumnya Dan high-technya Dari mobil ini Tapi minimal Ada warna yang lagi Hits Lilac Tapi memang sayang Ada yang disayangkan Live digital cockpitnya Dari BMW ini Paling tidak fleksibel Di antara Rival-rivalnya Dia hanya bisa kita Ubah-ubah warnanya saja Tergantung dari Mode berkendara Di mode sport Dia putih merah Di mode comfort Dia orange Putih Dan di mode eco pro Dia putih dan biru Jadi Tidak bisa diubah-ubah Tampilannya Seperti misalnya Di Audi Atau di Di Mercedes-Benz Yang mana kita bisa ubah Tampilan navigasi Tampilan assistance Atau apa itu Tidak bisa Di mobil ini Hanya Bisa kita ubah-ubah Berdasarkan mode berkendaranya saja Sayang sekali ya Padahal memang Dengan layar seperti ini Seharusnya bisa di explore Lebih lanjut Untuk mendapatkan Desain yang berbeda Supaya mendapatkan Kesan high-tech Dari mobil ini Lebih dapat lagi Padahal memang Ciri khas BMW itu Biasanya orang-orang yang Lebih berjiwa muda Dibandingkan dengan Rival-rivalnya Seharusnya Seperti ini Hal-hal seperti ini Sangat dipikirkan Seharusnya untuk Orang yang berjiwa muda Yang biasanya suka Lebih suka di customize Customizable Lebih fleksibel Pengaturan disini Tapi sayang memang Untuk mobil ini Belum ada seperti itu Mobil ini juga memiliki Fitur-fitur yang Sangat banyak lagi Yaitu adalah Sudah adanya Reversing assist Yang mana Ketika kita misalnya Masuk ke dalam gang Dan ternyata Misalnya di ujung gangnya itu Ternyata buntu Kita tinggal Pakai aja Reversing assist Dari mobil ini Nah Dia akan mundur Secara otomatis Mengikuti Arah tadi Kita jalan pertama Dia mundur Dengan sendirinya Dia mengatur setir Misalnya Kalau di gang-gang Sempit kan Kita susah nih Daripada kita Ngatur-ngatur Kanan-kiri gitu ya Kalau dia tinggal Mengikuti tadi Pola kita pertama kali Masuk dari gangnya ini Bagaimana Dia akan langsung mengikuti Setirnya Langsung belok Sampai kita pertama kali End of route Sampai kita udah keluar lagi Dari gangnya lagi Nice banget Dan satu fitur lagi Yang cukup membantu Di mobil ini adalah Dia juga sudah ada Park assist Tinggal aktifkan aja Dari tombol disini Kita tinggal tap aja Dia langsung otomatis Stand ke kiri sendiri Dan Kita tinggal tekan aja Tekan parking Dan dia akan mundur Dengan sendiri Wah Canggih bukan? Tidak perlu mengalahkan send Tidak perlu memindahkan setir Tinggal pindah aja Transmisi ke reverse Dan dia otomatis Langsung maju sendiri Dan ini Maju Selesai Semudah itu Dan memang Fitur-fitur ini Untuk menunjang Mobil ini Supaya lebih mudah lagi Untuk dipakai Menjadi daily driver kalian Fitur-fitur itu Jelas Tidak ada di M2 Ya Fitur-fitur yang diberikan Seperti Park assist tadi Dan reverse assistnya tadi Itu juga digabung dengan Set suspensi mobil ini Ketika kita rubah ke mode Eco Pro Dan juga comfort Mobil ini Seperti Berada di Dunia yang berbeda Dengan BMW M Performance Dia seperti Seakan-akan Memiliki Karakter yang sangat Berbeda Dan memiliki Suspensi yang Livable sekali Untuk daily Karena suspensinya Masih nyaman Melalui speed bump Seperti ini Tidak akan pernah Jadi masalah Tidak yang seperti Kami pernah merasakan Di M2 M2 Yang gerasi sebelumnya Yang gerasi terbaru Memang belum keluar M2 yang sebelumnya Luar biasa Keras sekali Tidak livable sekali Bukan untuk Jadi daily driver kalian Itu sangat Tidak nyaman Tapi Di M2 3 5i ini Itu semua tidak ada Di mode comfort Di mode eco pro Mobil ini Benar-benar Sangat nyaman Tidak hanya Kenyamanan Fitur-fitur Di dalamnya Dia juga sudah Disematkan Wireless Apple Carplay Dan lengkap Dengan speaker Yang dari Herman Cardone Sehingga Menambah Kenyamanan Untuk berkendara Dilengkapi juga Dengan cruise control Dan fitur-fitur Gimic lainnya Navigasi Semuanya Sudah dilengkapi Supaya meningkatkan Rasa kenyamanan Dari Mengendarai mobil ini Saat daily Tapi Ketika kalian ingin Mendapatkan performa lebih Tinggal Modah ke mode sport Transmisinya Dan mesinnya Siap memberikan Tenaga yang sudah Disebiakan oleh BMW Di sini Luar biasa Selain itu Kalau kalian pakai Di dalam kotak Pada mode eco pro Mobil ini juga Sudah disematkan Dengan sistem Idling start stop Yang sangat intuitif Memang BMW Sekarang sudah Mengimprove lagi Sistem Idling start stopnya Sehingga Membuat mobil ini Ketika kita berhenti Sebentar saja Sudah langsung Dengan sigap Mematikan mesin Supaya mendapatkan Efisiensi yang lebih baik Karena berkat fitur itu Dia di dalam kota Masih mampu Mencatatkan angka 9,7 km per liter Dan sedangkan Untuk rute luar kota Kita cruising seperti ini Di jalan tol ya Dan set aja Cruise control Dia masih mampu Mencatatkan angka 15,1 km per liter Mengingat performanya Yang sangat luar biasa Terbendam di mobil ini Ini sangat luar biasa Karena setelah Kita bermain-main Di efisiensi Di mode eco pro Kita ubah saja Ke mode sport Seketika Karakter mobil ini Berubah drastis Ya Sampai juga kesimpulan Dari review BMW M235i terbaru ini Bisa simpulkan Memang Dia sekarang sudah Menjadi M235i Yang berbeda Dibandingkan dari Generasi sebelumnya BMW juga sudah Sudah meng-state bahwa Memang Yang Grand Coupe Dan juga yang Coupe Akan memiliki Basis yang berbeda Yang Grand Coupe ini Mengambil basis dari One Series Dan juga Mini Cooper Yang mana mengambil basis dari New BMW Modular Front Wheel Drive Architecture terbaru Yang sama digunakan Di BMW BMW One Series Dan Two Series Grand Coupe Dan kalau si Coupe nya Sekarang mengambil basis dari G20 yang dikecilkan BMW 3 Series Dan 4 Series Yang dikecilkan Yang mana memang BMW seolah ingin menggunakan Two Series Untuk bisa mencapai Pasar yang lebih banyak lagi Karena dengan Grand Coupe ini Akan bisa mengincar Orang-orang yang ingin menginginkan Karakter BMW yang berbeda Karakter BMW yang Lebih mirip ke arah Mini Sedangkan Untuk yang Coupe M240i Yang baru launching di luar negeri Dan nantinya juga dengan M2 Itu akan mengincar BMW Yang fun nya Mirip dengan Ciri khas BMW yang terdahulu Namun mobil ini bukanlah Mobil yang jelek Masih sangat nikmat sekali Karena Mini juga bukan Mobil yang jelek Mini mobil yang sangat nikmat Dikendarai Memiliki handling yang sangat baik Walaupun memang Memiliki karakter yang berbeda Dengan BMW yang Sejak dahulu Tapi BMW Seolah ingin Memperkenalkan Karakter baru mereka Yang mana Di Two Series ini Mereka memiliki Dua sisi mata coin Yaitu Grand Coupe Dan juga Coupe nya Yang mana memiliki Basis yang berbeda Tapi Dalam series yang sama Dan dengan mobil ini Kalian Dengan performa yang ia miliki Dan dengan all wheel drive nya Namun tetap nyaman Kalian bisa menjadikan mobil ini Sebagai daily driver kalian Tapi Ketika kalian membutuhkan performa lebih Mobil ini siap Menghadirkan performa yang Tetap sangat luar biasa Oke Sekian review dari gue Gue Raze RFR Jangan lupa like video ini Subscribe ke channel youtube CVT Indonesia Dan nyalakan lonceng notifikasi Jangan lupa juga Main-main dan follow Instagram kami Di HVVT.Indonesia Untuk tau berita tentang otomotif Dan juga behind the scenes Selama kami syuting Dan sekarang Kami sudah memiliki website Untuk menjadi portal Kalian membaca berita terbaru Dan juga membeli mobil baru Maupun mobil bekas Link akan kami taruh Di deskripsi di bawah Sampai ketemu lagi Di video berikutnya Support channel kami Dengan cara Tonton video-video kami Yang lain ya Dan juga Jangan lupa Klik tombol subscribe Di kanan sana Sampai jumpa Terima kasih telah menonton video-video kami